Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa menjelang pesta pemilu serentak 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong memastikan seluruh logistik keperluan pemilu telah rampung. Sejak akhir tahun 2023, KPU Kabupaten Lebong sudah menerima sejumlah logistik untuk persiapan menghadapi pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Logistik berupa bilik suara, kotak suara, tinta, dan surat suara telah rampung disortir petugas KPU Kabupaten Lebong untuk memastikan kelayakan dan ketersediaan sesuai kebutuhan bagi setiap TPS se-Kabupaten Lebong. Sekretaris KPU Kabupaten Lebong, Martoni menyampaikan, meski hari pencoblasan sekitar 34 hari lagi, namun pihaknya tetap melakukan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara untuk menyediakan seluruh perlengkapan agar pesta pemilu agar dapat berjalan lancar. Saat ini pihaknya masih menunggu satu logistik yang masih dalam tahap pengiriman oleh KPU Republik Indonesia, yakni berupa kertas formulir. Yang masih di dalam perjalanan, yang masih proses untuk mengiriman itu terkait formulir-pumulir. Itu sebagian belum sampai ke kita, formulir seperti mana, tapi informasi yang kita dapat dari KPU Republik Indonesia itu sudah dalam proses perjalanan. Atri Persetio, TVRI Bengkulu, melaporkan.